Oke adik-adik kita lanjutkan materi, hari ini kita akan membahas topik tentang rangkaian AC Jadi ini kita bahas, saya senterkan dulu, oke masuk ke rangkaian AC Rangkaian AC, jadi alternatif current ya Nah disini adik-adik bisa lihat buku kapita 1 nomor 36 dari UNAS ya Disitu ada kapita 1 nomor 36 dari UNAS Nah kalau adik-adik lihat disitu nomor 36 itu, disitu ada rangkaian RLC Jadi rangkaian AC memang fokusnya disitu adalah kita menyelesaikan permasalahan berkaitan tentang rangkaian RLC Disitu ada R, resistor Terus ada yang lita itu adalah induktor Terus selanjutnya disitu ada kapasitor disini Terus AC itu memiliki spesifikasi gambar berbeda Yaitu ada bentuk seperti unlimited ya Jadi dia bolak-balik disitu Disitu kalau kita lihat disini nilainya 120 Ohm Disini 0,75 Henry Disini 25 mikro farad Disini ada titik-titik, ada P, disini ada Ki Disini ada R, disini ada R, disini ada S Terus sumber tegangannya itu ada tulisannya yaitu 5,2 sin disitu 200T Nah, yang ditanyakan disini pertanyaannya itu bagaimana impedansinya Impedansi, kalau di buku-buku tulisannya Z itu adalah hambatan pengganti di rangkaian RLC Dan sifatnya bagaimana Sifatnya Ini pertanyaannya Baik, kalau kita fokusnya di RLC Itu ya kita akan buka konsep lagi Jadi konsep tentang tegangan Tegangan Dan arus AC ya Nah, tegangan dan arus AC Tegangan dan arus AC disini Langsung saja Jaya tidak panjang Bawa tegangan Jadi tegangan Tegangannya itu untuk AC disimpulkan persamaan Yaitu V V maksimum dikalikan sin omega T Jadi disini ada omega T Terus kalau arusnya Arusnya itu I nya itu sama dengan I maksimum Dikalikan sin omega T juga Nah, otomatis kalau dilihat di soal Itu omeganya adalah 200 ya Jadi soalnya Nah, terus kalau rangkaian AC ini dirangkai Jadi rangkaian AC ini dirangkai Nanti berbentuk rangkaian RLC Langsung sebenarnya kan ada R murni, L murni Ini langsung rangkaian RLC Rangkaian RLC contohnya sudah ada di dalam soal Nah, di dalam rangkaian RLC Disitu yang dipakai adalah RLC berangkaian seri Nah, otomatis kalau seri Dia memiliki arus yang sama Nah, arus yang sama Sehingga kalau kita buka fasor Jadi diagram fasor Nah, diagram fasor Jadi disini digambarkan dalam fasor Jadi fasor itu penyederhana gelombang sinusoidal Disini ada hambatan namanya Disini ada hambatan R XL Ada kapasitas induktif L itu ada langit Atas Itu ada kapasitif Reaktivasi kapasitif XC charging ya Nah, ini diagram fasornya Nah, disitu ada penyebutan XL itu apa Jadi XL itu sama dengan Omega dikalikan L Terus ada XC Ini seper Omega dikalikan C Nah, ini seluruhnya bersatuan Ohm Ini satuannya Ohm semua Nah, kalau arusnya sama Berarti tinggal menggunakan hukum Ohm Ini menyebabkan Tegangannya modelnya seperti ini Bentuk grafik tegangan Kalau ditanyakan grafik tegangan Nah, disini ada VR Disini ada VL Disini ada VC Nah, kenapa kalau dilalui grafik mas? Jadi kalau grafik ini nanti kita akan dapat Ipedansi Ipedansi itu ya Hambatan penggantinya Znya itu adalah sisi miringnya Ini ada sudutnya Nah, otomatis bagian yang tegak disini Otomatis disini adalah XL min XC Nah, sehingga Dari sini nanti kita akan dapatkan Bahwa Z Ipedansi itu sama dengan akar Jadi, R kuadrat ditambah Disini ada XL min XC dikuadratkan Pakai mitagoras Nah, sudutnya nanti Itu disebut sebagai faktor daya Nah, ini ada faktor daya Nah, jadi bisa pakai cos lah Bisa pakai cos Sudutnya Kalau cos Ya, samping bermiringan itu ya Berarti R dibagi Z Ini faktor dayanya Nah, terus yang tegangan ini bagaimana mas Nah, tegangan ini nanti Bisa dipakai untuk Disuruh mencari tegangan gabungan V gabungan Jadi, V gabungan Hitungannya sama seperti ini Jadi, kalau dipakai Jadi, V sama dengan nanti VR kuadrat Ditambah Disini VL min VC dikuadratkan Tapi jarang sekali ya Nah, sekarang kalau sudah dapat Ipedansi Bagaimana sifatnya Nah, kalau tanya sifat Jadi, sifatnya Sifatnya itu bisa dilihat dari XL sama XC-nya saja Jadi, jika XL nilainya lebih besar daripada XC Maka akan bersifat induktif Nah, induktif Atau Kalau L kurang dari XC Itu kapasitif Terus, kalau XL sama dengan XC Nanti akan muncul Resonansi Nah, bagi adik-adik yang ingin tahu Tegangan sama arusnya Dari sini Bedanya di mana Kita bisa pakai bahasa sifil Nah, jadi kalau arus mendahului Ini mendahului Ini mendahului Mendahului Maka akan bersifat kapasitif Kalau V mendahului Ini mendahului Maka ini disebut induktif Kalau dia mau tegangan sama arus Siapa yang mendahului Mendahului berapa? Ya, tergantung sudutnya Sudut dari faktor dayanya Nah, sekarang masuk ke soal Kalau sudah dapat seperti ini Solusinya bagaimana? Solusinya Karena kena impedansi Jadi, solusinya Kita harus cari dulu XL sama XC Solusinya Nah, kita cari XL-nya dulu XL-nya, omeganya disini Kan dapat 200 200 loh 200 L-nya 75 per 100 Kan itu Coret-coret ya Jadi, 150 Ohm Terus, XC-nya XC-nya disitu 25 mikrofarad Jadi, disini Omega dikalikan C 25 mikrofarad disitu Berarti 1 Ininya 200 200 2 kali 10 pangkat 2 C-nya 25 Kali 10 pangkat min 6 Ini sama yang dicoret Ini dicoret Ini jadinya min 4 Jadi, naik ke atas Jadinya disini Nanti 10 10 10 pangkat 4 Per Ya, 50 2 kali 50 ya Ini boleh cari 1 Jadi, 3 Jadi, nanti 1000 Jadi, 1000 10 dikalikan 100 ya Di kaki 5 Jadi, 2 Jadi, 200 Nah, dari sini Tidak kelihatan Sifatnya apa Nah, sifatnya Jadi, kalau tanya sifat Langsung aja XL Tidak, tidak, tidak XC XL-nya dini 150 XC-nya 200 Otomatis Lebih besar XC Nanti, otomatis Dia bilangnya Dia langkaian kapasitif Kapasitif Berjadikan kapasitif Artinya Kalau kapasitif I Mendahului Nanti Mendahului Via Tekangan Nah, kalau Ipad gansinya berapa? Kalau sudah dapat Seperti ini XL sama SC Ipad gansinya kita cari Dengan mudah Z itu sama dengan langsung R kuadrat Ditambah XL min XC Dikuadratkan R-nya tadi 120 kuadrat XL-nya Disitu 150 Ininya 200 ya Dikuadratkan Jadi, kalau kita lihat Disitu Langsung Ini 50 kan 100 Eh 120 kuadrat Ditambah 50 kuadrat Waduh Angkanya kok repot mas Jadi, gampang saja Nanti kita gunakan Matematika saja Kan ini kan 10-10 tau Jadi, 10-nya dikeluarkan Kan gini loh 10 kuadrat 12 kuadrat 5 kuadrat Kan itu Berarti, 10 Angkar kuadrat Kan 144 Ditambah 25 169 Ya, 13 Berarti 130 ohm Jadi, dilihat di soal 130 ohm Dan Bersifat Kapasitif Jadi, jawabannya Adalah E Oke Itu saja Adalah Pampasitif